Halo guys kembali lagi di channel Zamroni channel yang bahas tentang dunia tanaman hias kali ini saya akan sharing tentang apa yaitu ini dia penyakit yang ditemui pada tanaman janda bolong dan bagaimana cara mengatasinya seperti teman-teman lihat ini adalah tanaman janda bolong saya yang sangat subur karena tidak ada sedikitpun bercak coklat atau kuning yang ada di bagian daun tanaman janda bolong saya janda bolong yang daunnya menguning lalu lama coklat kemudian rontok busuk dan lain sebagainya paling parah adalah terjadi kebusukan ya kali ini saya akan memberikan teori ilmu ya karena untuk mendapatkan tanaman yang sedang berpenyakit itu saya tidak punya ya bagaimanapun susah saya mendapatkannya karena percayalah bahwa tanaman janda bolong ini dulunya awalnya adalah tanaman yang sangat tidak subur daun-daunnya banyak yang gosong, kering, lalu kerdil ya tidak seperti sekarang ini berwarna hijau tua, segar dan keluar tunas-tunas baru seperti ini nah disini pula saya akan menjawab sekaligus pertanyaan dari subscriber saya yaitu oma uti dan lili apu tilang intinya mereka menanyakan bagaimana sih tanaman saya atau janda bolong ini yang sudah mengalami daun-daunnya menguning atau coklat biasanya disini nah disambing-sambing ini warnanya menguning lama-lama kalau diteruskan itu akan coklat dan airnya kering semua nah tanaman daunnya yang menguning itu bisa karena berbagai faktor pertama adalah terlalu banyak terpapar sinil matahari langsung maka dari itu, itu untuk yang pertama adalah hindari paparan sinil matahari langsung untuk tanaman janda bolong ini karena tanaman janda bolong ini adalah tanaman indoor jadi penempatan lokasi atau potnya itu lebih baik taruh peletakannya di bawah kanopi tapi tetap di ruang terbuka ya jadi terang, jangan taruh di tempat gelap karena tanaman apapun kalau taruh di tempat gelap pastilah akan mati dan tidak subur terus faktor yang kedua yang menyebabkan tanaman janda bolong ini daunnya kuning, lama-lama coklat adalah karena overdosis pupuk terutama untuk pupuk kimia ya nah hati-hati ini buat teman-teman yang suka mempergunakan dari pupuk NPK 619 harus menggunakan dosis yang rendah untuk tanaman janda bolong ini karena pupuk kimia itu sangat keras ya itu residunya bisa membuat dia tanam juga menjadi keras dan bantet atau tandus 5 liter air, bersih ya dicamburkan dengan setengah sendok makan NPK 616-nya dilarutkan kemudian diselamkan ke perakaran tanaman janda bolong ini yaitu 1 minggu sekali lalu faktor yang ketiga karena kekurangan nutrisi ini kebalikannya dari yang kedua kurang nutrisi ini adalah kurangnya pemupukan pada tanaman ini baik pemupukan secara organik maupun kimia yaitu NPK 1616-16 mengadari itu selalu gunakan pupuk NPK 619 secara rutin dan sesuai dosis ya lalu pupuk organik juga itu 4 hari sekali udah ada di video saya yang sebelumnya ya yang ketiga adalah kekurangan nutrisi lalu yang keempat adalah media tanam yang terlalu padat ingat ya sebagus apapun pupuk yang kita gunakan untuk tanaman janda bolong apabila media tanam yang terlalu padat itu tidak bisa nutrisinya diserap baik oleh tanaman sehingga tanamannya kekurang nutrisi dan warna daunnya menjadi kuning lama-lama mengering jadi bagaimana caranya media tanam gunakanlah media tanam gabungan atau mix dari yaitu sekam bakar lalu ada kompos, pupuk kandang dan sedikit tanah itu adalah 4 unsur yang harus didapatkan dalam 1 media tanam yang bagus ya lebih baik untuk komposisinya yang terbesar adalah sekam bakar kalau faktor yang kelima adalah terserang penyakit busuk batang atau busuk akar nah ini masih ada hubungannya dengan faktor keempat tadi yaitu media tanam media tanam yang tidak poros atau tidak terlalu banyak mengandung sekam bakar itu apabila disiram dengan empuk cair entah itu empuk organik atau empuk NMPK 16 cair dia akan lama mengendap ya airnya itu tidak akan cepat mengering jadi media tanam akan lembab basah terus sehingga akan menyebabkan serangan busuk akar dan bisa menyerang ke batang-batang sampai ke daun airnya terkena penyakit itu ya jadi media tanam juga sangat berpengaruh pada tanaman janda bolong ini nah lalu bagaimana solusinya untuk tanaman yang sudah terlanjur salah dalam perawatan sehingga daunnya mengalami berwarna kuning ataupun mengalami daun yang berwarna kering gosong caranya yang pertama kita lakukan adalah memetik bagian daun yang gosong atau kuning itu lalu yang kedua adalah memindahkan ke media tanam yang baru yang sehat yang subur nah itulah cara menanggulangi dari tanaman janda bolong yang mengalami daunnya berwarna kuning coklat ataupun gosong stay tune terus di channel saya subscribe dan tekan tombol loncengnya kalau mau subscribe channel saya tekan tombol sebelah tangan saya dan kalau mau lihat video-video saya yang lain akan bisa berakhir saya tonton ya jangan lupa guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati